hai 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 assalamualaikum temennya aku yuk cek isi kulkas ini tuh yang pertama ini ada jagung ya gitu jagung yang udah di sisi nah jagungnya itu aku bekuin ini tuh umurnya hampir agak gak lama juga ini tinggal satu tepa aja ya karena ini sisa apa ya kemarin waktu tahun baru ya habis bakar-bakar kan sisanya itu kan banyak jadinya itu sayangkan ya nantikan kalau di luar terlalu lama kan juga jelek jadi disisir aja terus di pekuin kalau misalkan kayak kapan-kapan mau bikin bakwan itu kan enak ya lanjut lagi nih yang kedua ini tuh aku masih punya ayam ya itu untuk ayamnya sekitar setengah kiloan gitu nah ini untuk ayamnya sekitar setengah kilo dan lanjut lagi nah kalau ini ini itu aku dikasih sama ponakan aku ini tuh aku dikasih ampel lagi tuh ada cekernya sedikit juga sih ya masih belum aku masak kalau nanti mau aku masak ya ini aku tutup dulu mau kita lanjutin lagi nah ini kita lanjutin lagi ya bukan mau sih maksudnya aku mau lanjutin lagi untuk buka-buka lagi ini tuh ada rebung ya bun nah ini rebungnya rebungnya ini aku punya tiga tepak bun jadi masih apa ya banyak banget karena ibu aku tuh dapet dari kebun kemarin itu kan banyak ya jadi untuk setiap satu minggu aku masaknya satu gitu loh satu kali jadi memang memang masih agak banyak mohon maaf kalau aku ngomongnya masih blepotan ya nah ini tuh rebung aku yang kedua dan ini rebung aku yang ketiga ya tuh masih banyak banget ya untuk rebungnya bukan masih banyak banget ini semua yang ada di freezer aku kita tutup dulu sebentar lanjut lagi ini yang dibawahnya ya yang dibawahnya ini tuh yang enggak beku-beku aku punya tahu kempos ya itu masih lumayan untuk tahu kemposnya terus kita lanjutin lagi nah ini aku masih punya wortel untuk wortelnya itu masih lumayan ya nanti untuk apa tadi alasnya yang atas itu nanti aku ganti jadi biar nggak gampang lebih busuk ya nih yang kita kasih alas lagi sekarang tutup dulu lanjut lagi yang ini nah kalau ini eh sayur tauge karena suami aku tuh kemarin katanya bosen gitu ya ada sayur tauge setiap minggu kalau kemarin-kemarin yang itu kan katanya suka banget ya tapi ternyata itu sekarang udah bosen dan masih sama aku kasih alas ini alasnya itu sampai basah ya nanti aku mau ganti dulu karena kalau dikasih alas itu jadinya lebih awet lanjut lagi nah ini kalau untuk yang ini ini sayur kacang ya bun nah ini tuh masih punya sayur kacang panjang panjang untuk sayur kacang panjangnya ini sama sih bun ya agak apa ya terus juga gitu untuk alasnya nanti aku ganti juga terus lanjut lagi nih yang di sini ini tuh masih punya tempe ya bun untuk tempenya masih lumayan lah agak stoknya kalau misalkan aku ngisi suaranya kedengeran suara sepeda motor mohon maaf bun ya karena eh dari tadi suaranya itu warwet-warwet gitu jadi mohon maaf banget lanjut lagi yang di sebelahnya lagi bun ya nah ini tuh aku masih punya terong pun kemarin niatnya tuh mau masak terong ya tapi terongnya karena kebanyakan jadi aku masak separoh dan ini udah aku kupas bun ya jadi ya udahlah aku taruh di tepak aja akan sayang banget nanti tak bikin sambal aja nih aku tutup dulu terus lanjut lagi nih yang di sebelahnya pun di sebelahnya sih ya aku ambil lagi maksudnya ini tuh ada tomat sama kayak bumbu-bumbu gitu ada kencur lengkuas terus itu juga ada cabe ada tomat juga sih gun ya daun dan jeruk pokoknya seperti itulah ya karena tinggal dikit-dikit semua gitu bun jadi tak jadikan satu aja biar enggak terlalu banyak tempat ya Nah terus ini bun kalau ini tuh aku masih punya cabe keriting pun ya untuk cabe keritingnya ini masih agak banyakan gitu bun jadi nanti aku kayaknya nggak beli deh karena jarang masak yang bersantan-santan jadi jarang kepake juga sih bun ya ini kita lanjut kita buka di tempat sayur nah ini bun ya jadi udah aku tata lagi ke tempatnya rebungnya ini tiga tepak terus ini ada jagung juga sih ya kalau kemarin memang jagungnya agak banyak jadi masih ada aja sampai sekarang aku ngomongnya itu masih mincil-mincil aja bun ya mohon maaf banget dari tadi tuh kayak mincil-mincil aja aku tuh masak ya bun tapi memang karena stok bu rebungnya itu banyak jadi setiap satu minggu itu aku masaknya satu kali biar nggak bosan juga bun ya dan seperti biasa kalau yang di atas ini ini cuma bumbu-bumbu sama keju-keju aja ya bun terus ini yang dibawahnya tadi yang udah aku sebutin semua kalau dibawahnya ini bun ya ini tuh roti kemarin tuh suami dapet-dapet roti dari temannya gitu ini ada dua box terus itu juga ada roti tawar juga sih bun ya dari temannya juga udah nggak begitu banyak sih bun ya nah ini disini udah pada ngelondang juga sih ya tapi masih lumayan lah untuk belanja mingguan aku yang sisa kemarin jadi nanti tuh belanjanya nggak begitu banyak aja ya bun dikurangin aja kalau di tempat sayur ya bun ini tuh di tempat sayur masih punya petai juga terus ini juga masih ada sawi juga sih bun ya untuk sawinya itu aku lupa bun nggak taruh di tepak gitu jadinya seperti ini memang sawinya juga udah agak lama juga sih tapi bun ya terus ini tuh aku dikasih bun sama ponakan aku aku tuh dikasih sayur kenikir gitu bun ya ada yang tau nggak sih bun sayur kenikir nah sayurnya tuh seperti ini jadi nanti di apa ya dikulup kalau bahasa aku bun nah lanjut lagi ini tuh bayam ya bun ibu aku tuh petik di depan rumah gitu bun ada bayam nah masih seger juga nanti bisa dibuat sayur bening juga gitu bun ya terus ini juga ada terong ya bun untuk terongnya itu aku dikasih sama ponakan aku karena ibunya itu kan dateng ya bun terus kan bawa apa ya belanjaan banyak juga jadi aku dikasih tadi tadi itu sama ya bun untuk terong yang tadi aku kupas itu juga juga sama aku dikasih terus ini juga masih sama ada petai ini petai aku dikasih ponakan sama temen aku terus ini juga ada labu siam ya bun untuk labu siamnya itu ada dua ini juga sama dikasih sama ponakan aku aku juga juga sih bun ya ponakan aku tuh baik semua lho bun nah ini bun banyak sekali aku punya petai itu pun segini banyaknya tuh kan masih ada lagi tuh kan masih ada lagi ini yang terakhir itu ikan teri ya bun nah aku masih masih punya stok satu bungkus nanti tak bikin sambal aja pun sama petai karena petai nya kan banyak banget ya jadi nanti tak masak itu aja ini aku kembalikan lagi ya ke tempatnya ke habitatnya sama ini semuanya bun nah tadi itu semua belanjaan aku ya bun masih agak banyak kan gitu bukannya aku nggak masak sih ya bun aku tuh aku masak ya bun tapi karena mungkin minggu yang kemarin aku belinya juga itu porsinya kayak agak banyakan dikit gitu terus itu juga aku ketambahan dapat dari saudara-saudara juga ya jadinya itu masih kayak agak banyakan gitu bun ya kalau untuk telurnya aku nggak punya telur bun nah ini tempat telurnya tuh gelondang nggak punya telur jadi nanti sekalian aja ya aku belanja belanja mingguan itu ada telurnya juga gitu sekalian dan sampai sini dulu ya bun videonya semoga video aku selalu bermanfaat aku ahidi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Sampai jumpa.